Sementara itu sistem demokrasi yang memberikan peroleh suara terbanyak menjadi pemenang memunculkan kerawanan politik uang. Meski berbagai langkah penjagaan terus dilakukan, faktanya politik uang masih menjadi momok demokrasi saat ini. Politik uang adalah konsekuensi dari sistem pemilu yang menerapkan perolehan suara terbanyak yang akan menang. Pengamat sosial politik yang juga dekan FISIP Untan, Herlan mengatakan KPU Bawaslu, serta pihak terkait lainnya berupaya memberikan pemahaman agar demokrasi dapat berjalan dengan bersih. Namun banyaknya parpol dan calon legislatif yang ada saat ini semakin memperbesar potensi adanya politik uang. Herlan meyakini, meski ada sebagian masyarakat yang memilih karena visi misi serta kemampuan calon pemimpin atau caleg, namun masih banyak pula masyarakat yang berpikir pragmatis dan memanfaatkan momen pemilu. Menurut Herlan, meski belum ada studi empiris dan namun harus diakui faktor kemiskinan saat ini dapat dengan mudah dipengaruhi politik uang untuk mendongkrak perlehan suara. Maka tak bisa kita pungkiri, salah satu alternatif untuk dapatkan suara ya dengan cara mandi politik seperti itu. Tak bisa dihindari, walaupun sebenarnya kita selalu berusaha mengajaknya. Itu sebenarnya hanya untuk berupaya untuk memberikan kesadaran. Karena faktor kemiskinan itu juga bisa menyebabkan terjadinya seperti itu. Nah tentunya kondisi-kondisi ini juga salah satu penyebab. Kenapa pandi politik itu masih banyak digunakan oleh para caleg-caleg untuk mendapatkan suara. Pengamat sosial politik Herlan menegaskan politik uang tidak bisa hilang begitu saja. Sehingga sosialisasi dan penyadar tauan kepada masyarakat terhadap politik uang harus semakin dikencarkan.